Intro Shalom pemirsa, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit Dan pelajaran yang kelima ini dengan judul Rokudus menguatkan kesaksian kita Dan sebagai ayat tafalannya tertulis dalam kisah 4 ayat yang ke-31 Dimana dikatakan firman Tuhan demikian Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Rokudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani Jika kita melihat dalam pelajaran sepanjang satu minggu ini Dikatakan ketika Yesus memerintahkan orang-orang percaya mula-mula untuk pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil, itu pastilah tampak seperti sebuah misi yang mustahil Mengapa? Karena dengan jumlah mereka yang sangat kecil Dan sumber daya mereka yang terbatas Serta sebagian besar mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan Tetapi mereka memiliki Tuhan yang luar biasa Yang akan menguatkan mereka untuk misi luar biasa tersebut Dan perlu kita ketahui ketika pemberian kuasa oleh Rokudus Itu akan memungkinkan mereka untuk membagikan pekabaran tentang salib Dengan kekuatan yang mengubah hidup dan mengubah dunia Rokudus menjadikan kesaksian mereka sangat efektif Dan orang-orang percaya mula-mula ini menjungkir balikan dunia Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan Yesus dan Rokudus yang dijanjikan? Di dalam kisah para rasul Pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Rokudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Kita juga bisa menjadi seperti murid-murid yang ketika kecurahan Rokudus Karena dengan kuasa Rokudus Maka engkau dan saya sanggup untuk menyatakan injil kepada orang lain Baik itu di keluarga kita Baik itu di tetangga kita Baik itu dimanapun kita berada Tuhan akan sanggupkan kita Untuk menjawab kekhawatiran murid-murid akan kepergian Yesus dan kembali ke sorga Yesus menjanjikan akan mengutus orang penghibur Di mana Rokudus sama dengan penolong Dalam bahasa Yunani Parakletos yaitu merujuk pada orang yang datang bersama untuk tujuan menolong Itu sebabnya ketika murid-murid melihat Yesus naik ke sorga Mereka kecewa Tetapi Yesus katakan kepada mereka Sekiranya saya tidak pergi Maka penolong itu tidak akan datang Itu sebabnya dia janjikan kepada murid-murid Bahwa Rokudus akan menjadi penolong mereka Dan itu menjadi bagian murid-murid pada saat itu Dan mereka berani untuk menyatakan injil kepada orang lain Salah satu fungsi utama Rokudus adalah untuk mendampingi semua orang percaya Saudara dan saya akan dimampukan Kita akan didampingi untuk menyatakan iman saudara Untuk menyatakan Yesus dalam kehidupan saudara Untuk orang lain Dan itulah yang menyanggupkan kita Karena kuasa Rokudus sama kuasanya Ketika murid-murid pada saat itu menerima Rokudus Begitu juga kita akan menerima kuasa Rokudus Dan kita akan dimampukan untuk bersaksi kepada orang lain Saudara ku kita tidak sendirian ketika kita bersaksi untuk Yesus Rokudus akan membimbing kita kepada para pencari kebenaran yang jujur Rokudus akan mempersiapkan hati para pencari kebenaran Sebelum mereka dengan kita Dan Rokudus akan menuntun kata-kata kita Untuk meyakinkan para pencari kebenaran Menguatkan mereka dan menanggapi bisikannya Indah sekali saudara ku Bagaimana Yesus dengan Rokudus yang dijanjikan berikutnya Dikatakan bahwa Rokudus akan menolong kita untuk bersaksi Dia akan berjalan bersama dengan kita Dia bersaksi tentang Yesus dan mempersiapkan kita untuk memberikan kesaksian Dia memimpin kita dalam tugas kita Dia membuka hati untuk Injil Dia memberi kita kata-kata yang tepat Dia menghimbau kita untuk bersaksi dalam meyakinkan orang dalam Injil kebenaran Indah sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara Jika kita memeredahkan diri dan mengundang Rokudus untuk menolong kita Menyanggupkan kita dan memampukan kita Supaya lidah kita ini berkata-kata sesuai dengan ganda Tuhan Dia meyakinkan semua orang percaya atas tanggung jawab mereka Untuk bersaksi dan dia akan menginsafkan dunia Akan dosa Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan gereja yang diberi kuasa Jika kita merujuk di dalam kisah fasalia kedua ayat yang ke-47 Dikatakan sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ketika Rokudus menguasai hidupmu Maka engkau bisa mengubah hidup orang lain Engkau bisa mempengaruhi orang lain Untuk mengikuti Tuhan Karena dari kehidupan mula Maka orang akan yakin dan percaya Siapa sebenarnya pemikuti Tuhan Dia lihat dari kehidupan kita Karena dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang Bayangkan saudaraku Rokudus ketika dia menguasai hidup kita Kita akan disukai oleh semua orang Kenapa? Karena Rokudus telah mengubah hidup kita Menjadi orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan Dan hidup seperti tabian Kristus Kisah para rasul adalah kisah orang-orang percaya yang ditahmiskan Dipenuhi dengan Rokudus yang memengaruhi dunia bagi Kristus Mereka benar-benar bergantung pada Rokudus untuk mencapai hasil yang ajaib Lalu para rasul adalah contoh dari apa yang Rokudus dapat capai melalui pria dan wanita Yang sepenuhnya dikuduskan baginya Lalu melalui Rokudus para murid menyampaikan injil keselamatan Penuh kuasa Dan orang-orang menerima pengkabaran itu memberi mereka dirinya dibaktis Dan jumlah orang percaya yang bertobat Laki dan perempuan bertambah kira-kira 3000 dan 5000 jiwa Itu bisa kita lihat dalam kisah fasal yang kedua yang 42 Dan kisah 4 ayat 4 Dan kisah 5 ayat yang ke-14 Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Gereja yang diberi kuasa Dimana firman alam makin tersebar Dan jumlah murid di Jerusalem makin bertambah banyak Jumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya Rokudus meneguhkan jemaat-jemaat dalam iman Dan makin lama makin bertambah besar Jumlahnya orang percaya Di bahwa ini bisa kita artikan Di balik setiap jumlah yang besar dimenangkan adalah individu manusia secara pribadi Dan masing-masing adalah anak Allah yang untungnya Yesus Kristus telah mati Bagaimana Rokudus dan kesaksian? Kisah 16 ayat yang ke-25 Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku ia memperolehnya Rokudus hadir dengan penuh kuasa pada orang-orang percaya Ketika mereka bersaksi untuk Tuhan dalam berbagai cara Rokudus mempersiapkan hati orang-orang yang mencari kebenaran di berbagai tempat Sebelum orang-orang percaya datang memberitakan injil keselamatan ke tempat itu Dan Rokudus dikatakan Membuka pintu kesempatan yang tidak pernah diimpikan sebelumnya Dan menguatkan kata-kata dan tindakan bersaksi mereka Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pelayanan Rokudus dijalankan bervariasi dan benar-benar menajukan Seperti Stefanus penuh dengan Rokudus Melihat kemuliaan Allah Siapa lagi saudara-saudara? Ini bisa kita lihat begitu banyak Rokudus memenuhi Filipus Mendekati sida-sida Etopia dan mengajarnya tentang Injil Rokudus memenuhi Petrus Dan memberi tanda konfirmasi ketika orang-orang percaya Yang bukan jauh di menerima kerunia Rokudus Rokudus memenuhi Paulus Bersabas dan Silas Sebagai saksi Kristus di Eropa Dan Rokudus aktif di gereja perjanjian baru Dan aktif dalam kehidupan gereja saat ini Saudaraku Rokudus masih aktif Dan bekerja hari ini Sama seperti yang dilakukannya pada zaman Para rasul dan gereja mula-mula Saat ini kita bersaksi untuk Yesus Saat ini kita bersaksi untuk Yesus Memenangkan orang lain Bahwa kita sedang bekerja sama dengan Rokudus Dalam menjangkau jiwa-jiwa Yang tersesat dalam dosa dan tuntunan Bagaimana Rokudus firman dan kesaksian Kisah empat dari tempat dikatakan Tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5 ribu orang laki-laki Firman Tuhan adalah inti dari kesaksian Para orang percaya Dalam gereja perjanjian baru Seperti Petrus dan Paulus mengutip Kotbannya sebagian besar diambil dari perjanjian lama Dan membuktikan bahwa Kristus adalah Mesias Kesaksian Stefanus yang sedang sekarat Mengulas sejarah Israel dalam perjanjian lama Petrus merujuk pada firman yang ia suruh Sampaikan kepada orang-orang Israel Kemudian membagikannya kepada Cornelius Dan Filipus dengan hati-hati menjelaskan Kepada orang-orang Etopia Yang mencari arti dari nubuatan Mesianik Yang terdapat dalam kitab Yesaya 53 Dan para murid memberitakan firman Allah Bukan oleh kata-kata mereka sendiri Tetapi firman yang dilhami oleh roh kudus Yang menjadi dasar dari otoritas pemberitaan mereka Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Melalui roh kudus Orang yang mendengar pengajaran firman Tuhan Banyak yang menjadi percaya Hari ini saudaraku Kita diminta Supaya kita meminta roh kudus Yang menguasai hidup kita Supaya melalui kuasa roh kudusnya Maka kita dipenuhi kuasa Untuk menyampaikan injil kepada orang lain Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Sebagaimana dikatakan demikian Mendengar firman yang diberitakan Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah Dan mereka menjadi percaya Dan memuliakan Allah Paulus membicarakan bagian-bagian dari kitab suci Tiga hari sabat berturut-turut Ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain Roh kudus akan bekerja untuk mengubah hidup mereka Hidup saudara melalui firmannya Dan Allah telah berjanji Dan sehingga berkuasa mengubah hati manusia Dan menuntun mereka pada pertobatan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ada satu kutipan dari Ellen Jomai Sering membina keluarga jilid yang ketiga Halaman 112 Dikatakan demikian Tenaga kreatif yang mencipta dunia Sehingga terwujud berada dalam firman Allah Firman ini memberi kuasa Melahirkan kehidupan Setiap perintah adalah sebuah janji Yang diterima oleh kemauan Yang diterima ke dalam jiwa Membawa serta kehidupan yang maha kuasa Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu Dalam citra Allah Saudaraku Bagaimana dengan kuasa roh kudus yang mengubahkan hidup? Dikatakan dalam Samuel 10 ayat yang kenal Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Dan mengubah menjadi manusia lain Kitab kisah para rasul menjelaskan Bahwa Allah melalui rohnya Mengerjakan mujijat dalam kehidupan manusia Dan Kitab kisah para rasul mengajarkan semua rahmat dan kebenaran Kristus Kepada seluruh umat manusia Itu sebabnya Roh kudus bertemu dengan orang-orang Dan melalui hadirannya Orang-orang diubahkan Dan sebagai kesimpulan Dari pelajaran satu pekan ini Saat kita bersaksi untuk Yesus Penting diingat Bahwa kita bekerjasama dengan roh kudus Dia ada di sana Di hadapan kita Mempersiapkan hati kita Untuk menerima Pekabaran Injil Semoga Saudara Dan kita Semua Yang mengikuti Siaran Melalui Youtube ini Kita bisa diubahkan Melalui kuasa roh kudus Dan roh kudus yang sama Akan menolong saudara dan saya Untuk bisa Menjadi saksi-saksi yang hidup Di rumah tangga Di lingkungan Di tempat bekerja Dan di mana Kita berada Kiranya Tuhan Yang memberkati kita Mari kita berkelah Bapak kami yang di sorga Terpujilah engkau Dan dimuliakanlah engkau Engkau kiranya yang senantiasa Menjadi kekuatan kami Sumber dari inspirasi kami Bagaimana supaya kami memahami Segala rencana Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan kiranya engkau yang memberkati Saudara-saudara kami Yang mengikuti Akan Acara yang kami lakukan Melalui via Youtube ini Di dalam rikasan pelajaran sekolah sabat Biarlah kiranya engkau memberkati Seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit Tuhan Tanganmu yang penuh kuasa itu Menjama tubuh mereka Yang lemah iman yang kekuatkan Dan tubuhnya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton